Oke, selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Kali ini kita akan membahas mengenai lapangan atau field. Jadi di kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah belajar mengenai kejadian, kita sudah belajar mengenai aljabar himpunan, sampai barisan himpunan yang monoton naik, monoton turun, barisan himpunan yang tidak monoton dan bagaimana mencari limit dari barisan-barisan himpunan tersebut. Nah materi selanjutnya adalah mengenai lapangan dan lapangan sigma atau kadang kita sebut dengan field dan sigma field. Nah pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan apa sih yang dimaksud dengan lapangan atau apa sih yang dimaksud dengan field. Nah perhatikan definisi satu di sini, misalkan A adalah kelas yang berisi himpunan-himpunan. Jadi ingat di pertemuan kita sebelumnya, kuliah-kuliah kita sebelumnya, kita sudah mempelajari apa bedanya antara eksperimen, outcome, kejadian, kemudian himpunan dari berbagai kejadian, ruang sampel dan sebagainya. Nah sekarang, A, kelas yang berisi himpunan-himpunan, artinya adalah A itu sendiri adalah suatu himpunan. A itu adalah suatu himpunan yang isinya adalah himpunan-himpunan. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai himpunan yang isinya hanya berupa antifas atau mungkin elemen atau misalkan hanya sekedar skalar, maka di sini kelas itu adalah himpunan yang berisi himpunan-himpunan yang lain. Nah kemudian jika pada sembarang satu atau lebih elemen dari A dilakukan operasi tertentu dan hasilnya juga ada di dalam ini kelas A, maka himpunan tersebut dikatakan tertutup terhadap operasi itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah misalkan di sini saya ambil jampangnya A1 iris A2. Jadi misalkan di sini saya ambil A1 dan A2. Kemudian saya mencoba mencari irisan dari A1 iris A2. Dan ternyata A1 iris A2 itu ada di dalam kelas A. Nah jika hal ini berlaku untuk seluruh anggota dari kelas A, maka kita katakan bahwa kelas A ini adalah tertutup terhadap operasi irisan. Jadi itu maksudnya definisi tertutup. Dengan hal yang sama, misalkan saya ambil sembarang himpunan yang ada di kelas A, misalkan saya notasikan dengan Aji gitu ya untuk menyatakan bahwa dia sembarang. Dan kemudian saya coba cari komplement dari himpunan tersebut. Jadi dicari komplement dari himpunan si A ini, dan ternyata komplementnya ada di dalam kelas A. Maka kita katakan kelas A tertutup terhadap operasi komplement. Atau sebaliknya, jika misalkan anggil sembarang himpunan di kelas A, misalkan Aji A, L, misalkan seperti itu. Dan kemudian dikari gabungan dari si Aji A, L. Kita cari gabungannya, dan ternyata gabungannya itu ada di kelas A. Maka kita katakan kelas A tertutup terhadap operasi gabungan. Demikian juga dengan operasi yang lain. Itu maksud dari si Aji A tertutup terhadap operasi tersebut. Operasi apapun yang kita definisikan. Jadi, selanjutnya kita coba lihat contoh ini. Kita coba lihat contoh ini untuk lebih jelasnya mengenai definisi suatu kelas itu tertutup terhadap suatu operasi. Kalau ini kan tadi masih in general ya. Jadi, misalkan kita punya himpunan semesta seperti ini. Omega, 1, 2, 3. Kemudian kita buat himpunan-himpunan yang baru yang merupakan subset dari Omega. Jadi, ada himpunan yang anggotanya 2 elemen, yaitu 1, 2. Ada yang anggotanya hanya 1 elemen, dan di sini adalah 3. Ada himpunan yang anggotanya adalah si ruang sampel itu sendiri. Jadi, ini perhatikan bahwa A1, A2, A3 di sini adalah kelas himpunan. Nah, sekarang kita lihat apakah si kelas A1 tertutup terhadap operasi komplement. Coba kita lihat. Kelas A1, apakah dia tertutup terhadap operasi komplement. Jadi, kita lihat kelas A1 isinya. Yang pertama adalah himpunan yang berisi 1,2. Kemudian, isi yang kedua adalah himpunan yang anggotanya 3. Dan isi yang ketiga adalah himpunan yang anggotanya seluruh ruang sampel. Jadi, ini adalah isi dari kelas A1. Nah, jika kita ingin melihat apakah A1 tertutup terhadap operasi komplement. Jadi, pertanyaannya adalah apakah A1 tertutup terhadap operasi komplement. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat apakah untuk sembarang himpunan, untuk sembarang anggota dari kelas A1, jika kita cari komplementnya, apakah akan berada di A1 juga. Nah, jadi, kita lihat anggota dari A1 yang pertama adalah 1,2. Anggota yang kedua adalah 3. Kemudian, anggota yang ketiga adalah si ruang sampel itu sendiri. Nah, sekarang, misalkan ini kita sebut sebagai A1 untuk gampangnya. Nah, berarti komplement dari si A adalah, kalau kita lihat omeganya adalah 1,2,3, maka komplement dari 1,2 adalah 3. Dan, kita lihat 3 ini masuk di kelas A1. Jadi, berarti dia komplementnya ada. Apakah dengan begini kita bisa katakan bahwa kelas A1 tertutup terhadap operasi komplement? Belum tentu. Untuk menyatakan A1 tertutup terhadap operasi komplement, kita harus menunjukkan bahwa semua anggota dari A1, ketika kita cari komplementnya, maka itu akan terdapat di kelas A1 juga. Jadi, dengan cara yang sama, ini kalau kita cari, misalkan 3 ini, katakanlah kita sebut himpunan B, maka di sini kita dapatkan B komplement adalah 3, omeganya adalah 1,2,3, berarti komplement dari 3 adalah 1 dan 2. Gitu ya. 1 dan 2. Dan kita tahu 1 dan 2 itu ada di A1. Jadi, kita juga tahu. Dan di sini masih memenuhi. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Kalau misalkan katakanlah ini saya sebut himpunan C. Himpunan C itu adalah si omega itu sendiri. Ketika kita mencari si C komplement, oke, komplement di sini tentunya adalah himpunan kosong. Ya kan, karena komplement dari ruang sample. Apakah himpunan kosong ada di A1? Ternyata tidak. Ternyata himpunan kosong tidak berada di A1. Nah, ada satu saja yang tidak memenuhi persyaratan ini, Maka, karena si C komplementnya tidak terdapat di A1, maka kita katakan kelas A1 tidak tertutup terhadap operasi komplement. Oke, jadi seperti itu cara kita menunjukkan. Jadi, di sini sebenarnya untuk yang soal kedua, kelas A2, kita langsung tahu bahwa ini kelas A2 pasti dia tertutup terhadap operasi komplement. Kenapa begitu? Ini kan sebenarnya kelas A2 sama dengan kelas A1, hanya saja dia punya ada himpunan kosong. Jadi, yang untuk kasus yang C, ini terpenuhi oleh A2. Gitu ya, karena komplement dari omega adalah kosong, komplement dari kosong adalah omega, komplement dari tiga adalah satu dua, komplement dari satu dua adalah tiga. Semua ada di dalam A2. Jadi, di sini kita bisa menyatakan menggunakan argumen atau meminjam apa yang sudah kita lakukan di A1. Kita bisa nyatakan bahwa A2 ini terhadap operasi komplement. Nah, bagaimana dengan A3? Bagaimana dengan A3? Kita lihat, A3 kosong, ini himpunan kosong, komplementnya adalah omega kita punya. Himpunan satu dua, komplementnya harusnya adalah himpunan yang anggotanya hanya tiga. Oke? Tapi, ternyata tidak ada di A3. Jadi, kita bisa nyatakan bahwa A3 tidak tertutup terhadap operasi komplement. Karena kita bisa menemukan ada satu counter example. Di sini, karena ada, dan sempat temukan A di A3. Ada satu A di A3, sedemikian sehingga, sedemikian sehingga, A komplement itu tidak ada di A3. Apa itu? Di sini cukup menemukan satu. Kita tidak perlu menunjukkan semuanya. Jadi, di sini kita bisa menemukan, memberikan contohnya A-nya adalah himpunan 1, 2. Dan di sini, kita tahu komplement dari 1, 2 adalah 3. Dan 3 ini tidak terdapat di pasi A3. Jadi, ini sudah menunjukkan bahwa A3 tidak tertutup terhadap operasi komplement. Nah, bagaimana dengan operasi gabung? Bagaimana dengan operasi iris? Oke, jadi ini tadi kita lihat yang pertama adalah operasi komplement. Oke, nah, bagaimana dengan operasi gabung? Coba kita lihat. Oke, ini dikobi saja. Sekarang kita lihat dengan operasi gabung. Kita lihat A1. Apakah A1 tertutup terhadap operasi gabung? Oke, nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang harus kita lakukan, kembali kita cek seluruh kemungkinan gabungan dari si himpunan-himpunan yang ada di kelas A1. Jadi, misalkan seperti ini, disimbolkan kembali A, B, C-nya seperti itu. Sekarang, coba kita lihat. Oke, jadi ini simbolnya. Nah, sekarang kita lihat berbagai kemungkinan gabungan dari himpunan-himpunan yang ada di A1, di kelas A1. Jadi, kalau kita mau cari ini kemungkinan karena ada tiga, kita bisa ada kemungkinan A gabungan B, kemudian kita ada kemungkinan A gabungan C, kemudian kita juga punya kemungkinan B gabungan C. Oke, A gabungan B dengan B gabungan A sama saja. Jadi, ini adalah seluruh kemungkinan dari gabungan dua himpunan pada kelas A1. Sementara gabungan tiga himpunan, kita punya A gabungan B gabungan C. Nah, ini kita lihat apakah himpunan-himpunan ini terdapat di kelas A1. Nah, kita lihat A gabungan B. A gabungan B adalah satu gabungan dua. Oke, B ini tadi tiga. Berarti gabungannya adalah satu dua tiga itu adalah si ruang sampel. Dan ternyata ruang sampel ini ada di A1. Oke, nah bagaimana dengan A gabungan C? A gabungan C adalah satu dua gabung dengan omega. Dan ini kita tahu hasilnya adalah ketika suatu himpunan digabung dengan ruang sampel, maka hasilnya adalah ruang sampel itu sendiri dan itu ada di A1. Bagaimana dengan B gabungan C? Sama juga karena digabung dengan C, C itu adalah omega, hasilnya pasti omega dan ada di A1. Hal yang sama juga berlaku untuk A gabung B gabung C. Ketika digabung dia hasilnya sama dengan C. Di sini kita bisa nyatakan bahwa kita bisa tuliskan A1 tertutup terhadap operasi gabungan. Oke, ini cara kita menunjukkan bahwa A1 tertutup terhadap operasi gabungan. Bagaimana dengan operasi irisan? Coba kita lihat. Untuk operasi irisan kita lihat untuk A1 lagi, operasi irisan. Jadi apakah A1, kelas A1 tertutup terhadap operasi irisan? Kita cek. Apakah jadi berbagai irisan yang mungkin dari tiga himpunan yang merupakan anggota dari kelas 1 adalah A iris B, A iris C, B iris C, dan A iris B iris C. Nah, di sini kita lihat A iris B adalah irisan antara 1, 2, dengan 3. Hasilnya adalah himpunan kosong. Dan himpunan kosong tidak terdapat di A1, di kelas A1. Oh ya sudah, yang lainnya kita nggak perlu cari. Kalau mau cari silahkan, tapi sebenarnya, gitu ya. Tapi ini kalau kita mau cari, jadi saya hapus dulu. Oke, jadi yang lainnya silahkan dicari jika berminat. Tapi karena di sini, untuk rontok pertama saja, irisan dari A dan B sudah terdapat, tidak terdapat di A1. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelas A1 ini adalah tidak tertutup terhadap operasi irisan. Jadi, ini nggak perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi, itu untuk menunjukkan apakah suatu kelas dari himpunan tertutup terhadap operasi yang kita definisikan. Nah, untuk kelas A2 dan A3, kalian bisa verifikasi sendiri apakah kelas-kelas tersebut tertutup terhadap operasi gabungan atau operasi irisan sesuai dengan contoh yang telah diberikan untuk kelas A1.